Beginilah suasana angkutan pikap secara bergantian membongkar jagung yang dibawa ke pasar segiri Samarinda. Tak tanggung-tanggung, jagung yang dibawa hingga puluhan karung ini nantinya akan dijual oleh pedagang pengecer jagung di pasar. Seperti biasa, jelang tahun baru komoditi jagung menjadi salah satu menu primadona untuk dibakar. Tak heran, para pedagang pengecer yang ada di pasar segiri ini bisa mengambil 10 karung untuk dijual kembali. Para pedagang pun sengaja mengambil banyak dari pengepul untuk menyiapkan jualan hingga malam pergantian tahun tiba. Ini mulai datang sampai malam jualnya terus. Oh, sampai malam. Jadi ini persiapan untuk jualan tahun baru? Biasanya Ibu ambil berapa karung? Bisa lebih 10. 10 karung, Ibu? Mungkin 9. Itu ganteng kerjualnya aja. Oh, iya, iya, iya. Berapa Ibu biasa pasarannya Ibu? Biasanya kalau kemarin-kemarin masih ada lebih 300. Sekarang mungkin membatin 300-300. Meski demikian, momen pergantian tahun kali ini dirasakan pengecer tidak seramai tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan salah satu pedagang jagung bernama Wiji Wahyono yang berada di dalam pasar. Menurut pengakuan Wiji, pembeli tidak seramai tahun lalu. Akhirnya penghasilan pedagang jagung eceran pun menurun. Karena harga jual tahun lalu perkarung di atas 300 ribu. Namun kali ini dirinya bisa menjual harga jagung justru di bawah harga 300 ribu. Kalau rasanya itu, anu, ramai tahun yang dulu itu. Ini sunyi. Sunyi, Pak? Sunyi. Tapi banyak ini, Pak, yang jualan jagung ini? Tapi pembelinya sunyi, betul. Oh, tidak ada. Tidak ada semangat. Hari-hari ini, menjelang tahun baru ini, tidak ada semangat di daerah jagung. Ya. Tidak ada semangat yang tidak semangat. Pasalannya kalau dulu-dulu itu tahun yang lalu itu ya 300 ribu ke atas. Kalau saat ini ya 300 ribu ke bawah. Harganya, Pak? Iya. Itu satu karung ini, Pak? Iya. Meski demikian, para pedagang berharap jagung jualannya bisa laris manis dan habis terjual agar bisa tersenyum bersama keluarga di tahun baru nanti. Pradika Danang, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih.